Bangga pamer empat istri, sosok Arlan calon wali kota Prabu Muli Sumsel, sindir manusia munafik daripada Bini Sikok, tapi banyak simpanan. Calon wali kota Prabu Muli, Arlan yang terang-terangan memamerkan empat istrinya ke publik saat kampanye di wilayah Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Muli, pada Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2024. Dalam kampanyenya, Arlan yang akrab di sapa Cak Arlan menyebut jika dirinya memiliki banyak istri namun dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ini banyak yang ngomongkan Cak banyak Bini, Cak ada empat Bini, itu benar. Tapi Cak bertanggungjawab dunia dan akhirat, ungkapnya, sambil memamerkan empat istrinya di atas panggung. Arlan juga menyebut ada yang munafik di mana menyebut hanya memiliki satu istri namun simpanan ada di mana-mana. Ini munafik Nian, ngomong Bini Sikok, simpanan banyak Nian. Ibu-ibu tahu bukan Cak Bae, ade di Palembang, ade di Bangka, ade di Mane-Mane, sindirnya. Selain mengakui memiliki empat istri, Arlan juga menjelaskan bagaimana memiliki banyak istri justru bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Jika butuh baju bisa ke istri pertama, butuh tas bisa ke istri kedua, butuh sepatu ke istri ketiga, dan butuh jilbab bisa ke istri keempat, katanya. Pro kontra muncul atas keberanian Arlan yang menghadirkan langsung keempat istrinya saat ia berkampanye di wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai, Kota Prabu Muli itu. Ada pihak yang tidak mendukung, namun tak sedikit pula yang menyebut toki karet di Prabu Muli itu sebagai sosok genleman dan jujur dengan kehidupan pribadinya kepada publik. Bagus itu daripada banyak simpanan betino, lebih baik banyak istri yang halal. Bagus itu dari banyak simpang wanita, lebih baik banyak istri yang halal, tulis pemilik akun Ed Julailah, mengomentari pemberitaan kampanye Arlan pamerkan empat istri. Hal yang sama disampaikan warganet lainnya yang mengaku calon wali kota Arlan tidak munafik dan tidak menambah dosa dengan menghalalkan empat istrinya tersebut. Setuju aku dengan calon wali kota Sikok ini, idak munafik dan idak buat duso. Setuju aku dengan calon wali kota satu ini, tidak munafik dan tidak berbuat doa, tulis pemilik akun Ed Helmi Ziva. Banyak juga yang menyampaikan jika Arlan merupakan sosok yang adil dan tanggung jawab dengan para istri serta membuat empat istrinya memiliki kehidupan berkecukupan. Keempat istri paha Arlan semuanya hidup lebih dari berkecukupan, jauh dari sebelum mau calon wali kota Prabu Muli. Mantap 01 tidak ada dusta dengan masyarakat, ungkap Franz. Asalkan mampu memberikan nafkah ia boleh saja, tulis pemilik akun BMI. Tidak akmasalah memang Pak Arlan orang terkaya di Prabu Muli yang penting dioidak korup cuy. Tulis akun hu namun, selain banyak yang mendukung banyak juga warga yang tidak mendukung serta menyesalkan kampanye menampilkan empat istri yang dilakukan Arlan tersebut. Betapa banyak biayanya ya, satu istri aja susah, mungkin dia banyak uang, tulis pemilik akun Bunda Atza. Bahkan beberapa warganet menyampaikan jika hal Arlan terpilih bukan tidak mungkin akan menjadi contoh bagi masyarakat dan ASN untuk beristri banyak. Nanti kalau dia menang mungkin bisa nambah banyak lagi istrinya, tulis pemilik akun Salma Shouk. Moga menang dan bisa jadi contoh bagi ASN nantinya, tulis pemilik akun Limpul dengan emoji tertawa.